Naga Kemalap Putih Jilid 8 Bap 14 Buku Harian Palsu Teokian Makin lama aku merasa badanku semakin lemah Kuputuskan untuk mengorbankan diriku guna terwujudnya kejayaan Tai Hong Tong Tapi pengorbanan bagaimana baru berharga? Dekat menyerbu ke benteng keluarga Tong dan membantai mereka sekeluarga? Atau masih ada kere yang lain? Aku mengundang Sugong dan Siang Kuan dan setelah berunding cukup lama akhirnya Sang Kuan Jin mengusulkan rencana penyusupan Menurutnya, kalau toh aku bakal mati, lebih baik kita mencari seorang jago dari Tai Hong Tong Untuk dengan membawa batok kepalaku pergi bergabung ke benteng keluarga Tong Katakan saja bahwa dia bergabung karena telah membunuh aku Pihak benteng keluarga Tong pasti akan percaya alasan ini Kami bertiga setuju sekali dengan rencana ini tapi siapa yang akan diutus menjadi pengkhianat dan melaksanakan tugasi ini Bukan pekerjaan yang gampang untuk mengbabisi nyawaku, kecuali Orang itu sangat dekat dan sangat akrab hubungannya denganku Hanya orang kepercayaanku yang mempunyai kesempatan itu Kami berunding setengah harian lamanya Akhirnya aku berkata kepada mereka bahwa hanya salah satu di antara kalian berdua yang bisa melaksanakan tugas ini Sugong segera menggeleng sambil menolak keras Ia bilang tak berakal mau melaksanakan tugas ini Dalam keadaan terdesak, akhirnya siang koan menerima tugas ini kendati dengan perasaan berat Oh, 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 kesehatanku makin lama makin buruk Berulang kali ku desak siang koan untuk segera melaksanakan rencana ini Kami menamakan rencana besar ini rencana hari mau kemalap putih dan menjelaskan segala sesuatunya di selembar kertas yang tersimpan dalam patung han mau kemalap putih itu Tujuannya adalah untuk mengembalikan nama baik siang koan di kemudian hari segala sesuatunya sudah siap Namun siang koan belum juga turun tangan Aku benar-benar khawatir, aku takut orang lain mengetahui penyakitku Bila hal ini sampai tersiar ke pihak benteng keluarga tong Jelas akan berpengaruh besar pada kelancaran rencana hari mau kemalap putih Tapi siang koan berdalih, lebih baik rencana itu dilaksanakan setelah terselenggaranya pesta perkawinan buki Tentu saja aku sangat setuju dengan usul ini, dapat melihat buki naik pelaminan, merupakan harapanku yang terakhir Dalam beberapa hari terakhir ini aku selalu memikirkan bagaimana caranya agar pelaksanaan rencana hari mau kemalap putih bisa berlangsung sehebat dan segempar mungkin Setiap orang di dunia persilatan harus mengetahui kejadian ini Karena hal ini akan semakin menguatkan kepercayaan benteng keluarga tong sewaktu menerima penggabungan siang koan Tiba-tiba terpikir oleh ku, mengapa tidak kulaksanakan rencana ini tepat di hari perkawinan buki? Bila di saat seperti itu aku terbunuh, beritanya pasti akan menggemparkan seluruh dunia persilatan Aku merasa care ini sangat bagus, namun tindakanku ini akan membuat buki menderita Aku juga tak akan menyaksikan keramaian di rumahku saat berlangsungnya perkawinan itu Bagaimanapun buki akhirnya telah berkeluarga, meski aku harus mati pun rasanya tak perlu disesali lagi Satu-satunya yang membuat aku amat tersiksa adalah tak dapat menceritakan rencana ini kepada buki Agar dia mempunyai persiapan batin jauh sebelumnya Tapi, apa boleh buat? Kuputuskan pembunuhan akan terjadi pada hari itu Siang koan menyetujuinya Besok adalah hari pernikahan buki, juga saat kematianku Menghadapi kematian yang menjelang tiba, aku sama sekali tidak merasa takut atau sedih Aku hanya mengeluh kepada Tian, kalau memang meimberi kehidupan kepadaku Mengapa pula harus memberi siksaan penyakit kepadaku? Membayangkan semua ini, tanpa terasa aku berjalan sampai ke kamar siang koan Ku dorong pintu dan masuk ke dalam, tapi tak ku jumpai siang koan di situ Ketika aku akan meninggalkan kamar itu, tiba-tiba aku temukan sebungkus obat terletak di atas meja Ku ambil bungkusan itu dan memeriksanya, benar saja, isinya memang bubuk obat Aku mencoba untuk membawainya Aneh sekali, bau obat itu sudah sangat ku kenal Segera ku ambil secawan teh dan mencampurkan sedikit bubuk obat itu ke dalamnya Bubuk obat itu seketika larut dan menyatu dengan air Ku coba untuk mencicipinya Tak salah lagi, bau ini memang sudah sangat ku kenal Bau yang ku kenal setiap hari Mendadak perasaan ngeri bercampur takut menyergap hatiku Ku ambil lagi sedikit bubuk obat itu dan membawanya ke seorang tabib kenamaan di kota Hasil pemeriksaan tabib itu menyatakan bahwa bubuk obat itu adalah racun yang bekerjanya sangat lambat Racun itu menyebabkan orang merasakan tubuhnya lemas tak bertenaga, panas tinggi Aku tak sanggup untuk mendengarkan lebih jauh, sebab semuanya sangat mirip dengan gejala penyakitku Penyakit yang membuatku putus asa karena beranggapan tak mungkin bisa disembuhkan lagi Berbagai pikiran dan kecurigaan segera berkecamuk dalam benaku Mengapa siang koan memiliki racun ini? Mengapa setelah minum obat itu aku merasakan gejala penyakit seperti yang ku alami? Jangan-jangan siang koan, dia Aku tak berani berpikir lebih jauh Siang koan adalah saudara angkatku Saudara yang sudah banyak tahun berjuang mati hidup bersamaku Mengapa ia berlaku begitu keji terhadapku? Mengapa harus terjadi? Mengapa ia mencelakaiku? Demi nama? Namanya dalam perkumpulan Tai Hong Tong sudah sangat tinggi Demi uang? Selama hidup ia tak pernah kekurangan Apapun yang diinginkan selalu tersedia Lalu mengapa? Aku tak berhasil menemukan alasan yang tepat Apa sebabnya dia ingin mencelakai aku? Tapi semua bukti dan kenyataan ada di depan mata Apalagi dia yang akan membawa batok kepalaku untuk bergabung dengan pihak musuh Rencana ini pun pemikiran dan usul yang diajukannya Oh Tian Mengapa urusan jadi begini? Aku ingin menemui Sugong untuk membahas persoalan ini Tapi ia baru besok pagi tiba di sini Aku ingin mencari Buki Tapi kemanapun tak kutemukan jejaknya Apalah yang bisa kulakukan sekarang? Apakah aku harus bertindak lebih hati-hati Besok pagi atau harus kutemukan obat penawar racunnya? Menurut Tabib, jika seseorang menelan obat ini melebih setengah tahun lamanya Jangankan manusia, tuapun tak akan mampu menyelamatkan nyawamu Mati Tampaknya aku pasti akan mati Tapi, jika siangkuan benar-benar menggunakan batok kepalaku sebagai jaminannya untuk bergabung dengan benteng keluarga Tong Aku sangat tidak rela Sekarang waktu sudah tak banyak lagi, keadaan badanku juga terasa makin lemah Jelas aku bukan lagi tandingan siangkuan Apa yang harus kulakukan sekarang? Semalam suntuk aku memutar rotak mencari akal Akhirnya hanya bisa ku sembunyikan buku harianku ini ke dalam patung naga kemalaputih Seandainya aku benar-benar mati Aku berharap suatu hari nanti Buki datang ke kamar bacaku Menemukan rahasia ini dan membalaskan dendam atas kematianku Selain ini, apa lagi yang bisa ku perbuat? Aku tak berani menitipkan buku harian ini kepada orang lain, apalagi kepada para pelayan Kalau mereka sudah disuap siangkuan dan mengkhianati aku, bukankah rahasia buku harianku bakal terbongkar? Satu-satunya yang bisa ku perbuat sekarang adalah berdoa dan mohon kepada Tian Semoga Buki bisa secepatnya menemukan buku harianku ini Jangan sampai tertipu oleh siasat harimau kemalaputih Dia harus tahu wajah asli siangkuan Kalau tidak, Tai Hong Tong bakal musnah untuk selamanya Tai Hong Tong benar-benar sudah musnah Itulah perasaan pertama yang dirasawi Hang Nyo seusai membaca buku harian itu Ia merapatkan kembali buku harian itu Perasaan dan pikirannya amat kalut Bagaimana sekarang? Kemana harus menemukan Buki? Ia harus menyampaikan kabar ini kepada Buki Makin cepat makin baik Kalau tidak, Tai Hong Tong benar-benar akan musnah Perubahan wajahnya telah mencerminkan seluruh kepanikan dan kegelisahan dalam hatinya Tong Hoa dapat melihat semua itu dan tertawa terbahak-bahak dalam hatinya Bagaimanapun, rencana naga kemalaputih sudah menunjukkan hasilnya dan mulai mendekati puncak keberhasilan Tentu saja perasaan dirang itu tidak ditampilkan keluar Sebaliknya dengan lagak murung bercampur kuatir Ia berkata kepada Wihang Nyo Kau pasti sedang berpikir Kemana harus menemukan Tio Buki Bukan dengan pandangan penuh rasa Terima kasih Wihang Nyo menatap wajah pemuda itu Katanya, aku tahu Kau pasti punya akal Kau pasti dapat membantuku Bukan permintaanmu yang mana yang tak pernah kulaksanakan Sahut Tong Hoa tertawa Tentu saja tak ada yang tidak dilaksanakan Balikan dia tahu kalau Buki sedang dalam perjalanan menuju ke sana Untuk menemukan dia Pada dasarnya jauh lebih gampang ketimbang merabak ujung hidung sendiri Sungguh seru Iihang Nyo kegerangan Tentu saja Asal aku keluar sebentar untuk menyerap kabar Segera akan kubawakan kabar baik untukmu Bab 15 Masuk perangkap tentu saja Tong Hoa memahami rasa panik dan cemas Wihang Nyo Maka setelah berputar satu lingkaran di seputar gedung itu Ia sudah balik kembali dan berkata Nasibmu memang lagi mujur Menurut berita yang kudapat Katanya Tio Buki sedang dalam perjalanan menuju kemari Bahkan kemungkinan besar besok pagi sudah tiba di sini Tentu saja Wihang Nyo sangat gembira Tapi sebagai wanita cerdik Satu ingatan segera melintas dalam benaknya Tegurnya tiba-tiba Dari mana kau bisa tahu ah gampang saja Bukankah tempat ini salah satu markas besar Tai Hong Tong? Di mana ada markas besar Di situ pasti ada anggota benteng keluarga Tong yang menyusup Gampang kan Wihang Nyo tidak bicara lagi Karena yang dikatakannya memang tepat sekali Asal aku bertanya kepada seorang penyusup Segala sesuatunya menjadi jelas Setiap hari mereka pasti melakukan kontak dengan benteng keluarga Tong Padahal Tio Buki adalah target utama kami Mana mungkin pihak benteng keluarga Tong tidak menyebar orang di mana-mana Untuk melacak dan mengikuti gerak-geriknya Kata-katanya pun sangat masuk di akal Tapi, bukankah Tong Hoa telah menghianati benteng keluarga Tong? Berhianat dengan mengajaknya kabur Masa para penyusup dari benteng keluarga Tong belum tahu tentang kejadian ini? Wihang Nyo segera mengemukakan kecurigaannya itu kepada Tong Hoa Namun jawaban Tong Hoa pun sangat masuk di akal Ujarnya, selama hidup aku belum pernah datang kemari Orang yang menyusup di sini pun belum pernah bertemu aku Mereka hanya kenal dengan kod rahasia untuk berhubungan Tak pernah mengenali siapa lawannya Sekarang Wihang Nyo dapat berlega hati Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu Menunggu datangnya Fajar di esok hari Lalu menyampaikan berita yang menggemparkan ini kepada buki Agar dia mencari sang kean jen dan membuat perhitungan atas dendam berdarah ini Tong Hoa diam mengawasi perubahan raut wajahnya Dia pun dapat melihat sikap penantian perempuan itu dengan perasaan gelisah, panik Karena harus menunggu kedatangan Tio Buki Oleh sebab itu ketika Wihang Nyo dengan sorot mata penuh rasa terima kasih memandang ke arahnya Tanpa menanti sampai dia buka suara Ujarnya lebih dulu, kau tak usah berterima kasih kepada aku Aku melakukan semua ini dengan rela dan ikhlas Hampir saja air mat meleleh keluar dari mat Wihang Nyo saking terharu dan terima kasihnya Kembali Tong Hoa berkata Aku tahu, setelah Tio Buki datang kemari Kehadiranku pasti akan membuat kau kurang leluasa Maka, kau hendak pergi tanya Wihang Nyo Benar, kenapa bukankah sudah ku katakan Kehadiranku di sini akan membuatmu sangat tidak leluasa Mana mungkin? Kau adalah orang yang menyelamatkan aku Bahkan sudah banyak membantuku Buki pasti amat berterima kasih kepadamu Tong Hoa memperlihatkan senyuman yang amat kegetir Sahutnya, aku tidak berharap rasa terima kasihmu kepadaku Aku hanya minta Tak mungkin aku bisa memberikan yang satu itu untukmu Tukas Wihang Nyo cepat Sebab di hatiku hanya ada buki seorang Bukankah sejak awal sudah ku katakan kepadamu Aku tak akan memaksakan kehendak Aku pun tidak mengharapkan hal yang berlebihan Asal di hatimu selalu ingat padaku Sudah lebih dari cukup Aku pasti akan selalu ingat dirimu Budi kebaikanmu tak pernah akan ku lupakan Apakah kau hanya akan teringat dengan budi kebaikanku saja Kembali Tong Hoa memperlihatkan senyum getirnya Wihang Nyo segera terbungkam Dia tak tahu harus berkata apa Dia tak tahu kata-kata yang cocok untuk menghibur pemuda itu Sudahlah, ujar Tong Hoa kemudian Toh aku harus segera pergi dari sini Segala sesuatunya sudah tidak berarti lagi Wihang Nyo hanya bisa menatapnya tanpa berkedip Sampai lama, lama sekali dia baru bertanya Kapan kau akan pergi sekarang Sekarang kalau mesti menunggu lagi Aku bisa gila Sekali lagi Wihang Nyo termenung Jaga dirimu baik-baik Nada suara Tong Hoa terdengar menggetar Seolah dia sedang menahan agar air matanya tidak mengalir keluar Wihang Nyo mau tak kuasa menahan diri lagi Air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya Tanpa berpaling lagi Tong Hoa pergi dari situ dengan langkah lebar Keluar dari gedung keluarga Tio Kemampuan bersandiwarannya memang hebat Selain hidup, segala sesuatunya dilakukan dengan sungguh-sungguh Buku harian palsu dari Tio Kian pun sangat mirip Sedemikian miripnya hingga nyaris tak berbeda dari yang asli Kemampuan dan kekuatan benteng keluarga Tong memang luar biasa Tak heran kalau Wihang Nyo masuk perangkap tanpa disadarinya sama sekali O-o-o-o-o setelah menerima kabar dari Tong Hoa melalui merpati pos Tong O-o-o benar-benar gembira setengah mati Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana Kelancaran yang diluar dugaan ini membuatnya kegirangan Semenjak berhasil menarik Sang Koan Jin bergabung dengan kelompoknya Sampai meracuni Tio Kian hingga mati Dan sekarang menjebak Tio Buki untuk melenyapkan Sang Koan Jin Padahak kekatnya semua persoalan sudah ada dalam genggamannya Bagaimana mungkin dia tidak merasa girang? Sekarang tinggal satu persoalan yang membuatnya khawatir Mampukah Tio Buki menandingi Sang Koan Jin? Mengenai persoalan ini, tentu saja dia juga mempunyai penyelesaian yang hebat Dan sekarang dia mulai menjalankan langkah berikutnya Tidak terlalu sulit baginya untuk menjalankan rencana berikut Asal ia berhasil menemukan seseorang, maka semuanya akan beres Orang ini adalah seorang wanita, putri Sang Koan Jin, Siang Koan Ling Ling Dia mengenal Siang Koan Ling Ling sewaktu sedang membicarakan masalah pengkhianatan Sang Koan Jin terhadap perkumpulan Tai Hang To Terhadap gadis ini, boleh dibilang ia sudah menyukainya sejak pertemuan pertama Tapi sikap Siang Koan Ling Ling terhadapnya justru acuh tak acuh Hal ini membuatnya agak ragu dan tak bisa meraba apa yang sebenarnya dikehendaki nona itu Tapi dalam hal ini dia tak ingin terburu-buru Sebab masalah perkawinan baginya merupakan masalah yang kesekian Ia selalu mengedepankan masalah penting lainnya ketimbang urusan pribadi Asal perkumpulan Tai Hong Tong bisa dilenyapkan, itulah saatnya ia menguasai dunia Oleh sebab itu terhadap Siang Koan Ling Ling dia selalu bersikap melindungi dan menyayangi Dia tidak berharap gadis itu menunjukkan rasa cintanya dalam waktu singkat Ia menyukai perasaan cinta yang mengalir bagai arus air, lembut, tak berisik Ia tak suka cinta yang ledak-ledak, mula-mula panas membara kemudian menyusut dan dingin kembali Yang paling penting lagi adalah Sang Koan Jang pernah berjanji kepadanya Selesai membangun usaha besar dan menguasai dunia Dia pasti akan menyerahkan putrinya untuk menjadi istrinya Sekalipun tidak terburu-buru, dia pun tidak mengijankan Siang Koan Ling Ling jatuh hati kepada orang lain Apa mau dikata, ternyata Siang Koan Ling Ling telah jatuh hati kepada orang lain Dan orang itu justru merupakan musuh debuyutannya Tentu saja orang itu adalah Tio Buki Tak heran jika Tong O'u sangat membenci Tio Buki Rasa bencinya adalah rasa benci yang sangat menakutkan, bukan sembarangan rasa benci Sedemikian besarnya rasa benci itu hingga memungkinkan dia membunuh lawannya setiap saat Tapi Tong O'u tidak berharap Tio Buki mati secara utuh, mati secara cepat Dia ingin menyiksanya perlahan-lahan, agar dia menyesal, agar dia melewatkan sisa hidupnya dalam kebencian dan penyesalan Sebab itulah dia sengaja membebaskan Tio Buki dari benteng keluarga Tong, kemudian sengaja mengatur rencana naga Kemala Putih, agar Tio Buki datang untuk membunuh Sang Koan Jin Dia punya care untuk membuat Tio Buki tahu kalau rencana keji yang mengaturnya membunuh Sang Koan Jin adalah rencana keji dari benteng keluarga Tong, agar dia menyesal sepanjang masa Jika seseorang berada dalam kondisi menyesal, kepandaian silatnya pasti akan merosot tajam Itulah sebabnya dia mengatur pertarungan satu lawan satu dengan pemuda itu di saat setelah rencana naga Kemala Putih terlaksana Dalam keadaan sedih dan menyesal, Tio Buki pasti tak dapat berkonsentrasi secara baik Saat itulah dia akan mengalahkan anak muda itu, agar semangat dan cita-citanya hancur berantakan Semua ini tentu saja membutuhkan perencanaan Tapi, mungkinkah semua yang dirancang akan terlaksana sesuai dengan harapan? Tak seorang pun yang tahu, tentu saja, kecuali Tian Tapi ia tetap percaya diri, ia yakin kemenangan tetap berpihak kepadanya Kini, dengan penuh percaya diri dia berjalan menuju ke kamar tidur siang koan ling-ling Sejak siang koan ling-ling menderita luka tusukan buki di tenggorokannya gara-gara ingin menyelamatkan nyawa ayahnya Dia selalu berbaring di ranjangnya, sedemikian lemah kondisi tubuhnya membuat dia sama sekali tak mampu bergerak Waktu itu sang koan jin sedang pergi untuk menerima serah terima benteng siang koan po Sebenarnya gadis ini ingin ikut, namun setelah dibujuk tong ou akhirnya dia urung pergi Tong ou berjanji akan mengantarnya sendiri ke sana setelah beristirahat beberapa hari Bila nanti sang koan jin setuju dengan usul ini, tentu saja siang koan ling-ling tak bisa membangkang lagi Padahal keputusan ini yang diharapkan tong ou, karena lagi-lagi mereka sudah terjebak dalam siasatnya Tong ou memang sengaja berharap siang koan ling-ling tidak turut serta dalam perjalanan itu, agar ia bisa melaksanakan rencana berikut Kendati cintanya terhadap siang koan ling-ling bertepuk sebelah tangan, namun dia sangat memahami watak serta tabiat gadis ini Dalam melaksanakan rencana berikutnya, dia justru hendak memanfaatkan rasa bakti dan sifat lembut dari siang koan ling-ling itu Setelah mengetuk pintu dua kali, ia membuka pintu dan berjalan masuk Siang koan ling-ling bersandar di pembaringan, seorang dayang sedang menyuapinya makan nasi Ketika tong ou masuk ke dalam ruangan, baru saja gadis itu menyelesaikan makannya Ia berpaling sambil melemparkan sekulung senyuman kepada tong ou Setiap kali tong ou datang berkunjung, dia memang selalu menampilkan wajah yang sama Menanti dayang sudah berlalu sambil membawa sisa mangkuk dan piring Siang koan ling-ling baru berkata, silahkan duduk tong ou mengambil tempat duduk di kursi yang semula ditempati si dayang Ia menyodorkan sebuah kotak kepada gadis itu Apa isi kotak ini? Tanya siang koan ling-ling sambil menerimanya Buka saja sendiri siang koan ling-ling segera membuka kotak itu, tapi ia segera berseru tertahan Jinsom berusia seribu tahun benar Kebetulan ada orang yang membawanya dari wilayah timur laut dan ku beli Aku tahu kondisi badanmu amat lemah Perlu jinsom semacam ini untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhmu Benda ini mahal harganya, aku tak pantas untuk menerimanya Kenapa tak boleh? Biar ku suruh orang memasaknya dengan ayam tim Pasti baik untuk tubuhmu Jangan kenapa jangan? Aku yang menghadiahkan untukmu Aku berharap kesehatan badanmu bisa segera pulih seperti sedia kala Sekarang aku sudah sehat sekali Biar ku simpan saja kedua biji jinsom itu menyimpannya Tong OU pura-pura bertanya Padahal ia sangat paham Dengan watak seperti gadis ini Dia pasti akan menyimpan benda yang sangat berharga itu untuk ayahnya Dan inilah titik kelemahan yang digunakan Tong OU Titik kelemahan yang digunakan untuk melaksanakan rencana berikutnya Dalam kedua potong jinsom itu sudah dibubungi racun yang sangat ganas Racun yang sangat mematikan Boleh aku menyimpannya kembali? Siang koan ling-ling bertanya Tentu saja boleh Jawab Tong OU Benda ini sudah ku berikan kepadamu Terserah apa yang hendak kau perbuat Terima kasih banyak seru Siang koan ling-ling kegerangan Antara kita berdua masa masih diperlukan Kata terima kasih hujar Tong OU sambil makin mendekat Siang koan ling-ling tertawa manis Perlahan kepalanya digeser sedikit ke samping Padahal seharusnya kau yang makan kedua jinsom itu Kembali Tong OU berkata Kenapa agar kau cepat sembuh Sehingga dapat secepatnya mendampingi ayahmu lagi Aku sudah sehat Coba lihat Sambil berkata ia bangkit dari tidurnya Buru-buru Tong OU memayangnya Tapi segera ditampik gadis itu Ia turun dari ranjang Berjalan dua langkah ke depan Dan serunya lagi Coba lihat Bukankah aku telah sehat kembali Benar Coba berjalanlah lagi Berapa langkah Padahal Tong OU memang berharap Siang koan ling-ling bisa sehat Lebih awal Sehingga dapat segera berangkat Ke benteng siang koan pul Dan membujuk sang koan jin Minum jin som beracun itu Bila tenaga dalamnya mengalami Pukulan besar Tio Buki akan mendapat Kesempatan untuk membuat perhitungan Dan cukup tangguh untuk menghajarnya Tentu saja siang koan ling-ling Tidak menyangka sejauh itu Kembali ia berjalan berapa langkah Sambil ujarnya Bukankah aku dapat berjalan dengan baik Bagaimana kalau besok juga aku berangkat Mencari ayahku Jika kau memang ingin sekali Tentu saja aku akan menemanimu Sungguh kapan aku pernah membohongimu Siang koan ling-ling kegirangan setengah mati Saking gembiranya hampir saja Ia jatuh terjerembab Untung tong ou segera memeluknya Dan sekalian menarik gadis itu Kedalam rangkulannya Dengan wajah tersipu-sipu siang koan ling-ling Menyandarkan kepalanya di atas dadanya Tak sepatah kata pun sanggup di ucapkan Sementara jantungnya berdebar keras Oh 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 Karena besok akan meninggalkan benteng keluarga tong Tentu saja tong ou harus melaporkan Segala lebih dahulu kepada lo cocong Si nenek moyang Lo cocong memang amat menyayangi tong ou Semua keputusan yang diambilnya Boleh dibilang tak satu pun yang tidak ia setujui Biasanya ia malah menunjang segala rencananya Tetapi untuk care Tong ou menghadapi Tio Buki Lo cocong mengajukan sedikit usul Katanya Aku dapat memahami perasaan hatimu Aku pun tahu betapa benci dan dendamu terhadap Tio Buki Tapi kau harus ingat Sekarang adalah pertarungan antara dua perkumpulan besar Jangan sekali-kali karena urusan pribadi Kau membuat masalah besar jadi terbengkalai Tak mungkin sampai begitu Lo cocong jawab tong ou Tidak mungkin Seandainya setelah tiba di siang Koan Po ternyata Ling Ling tidak segera menyerahkan Jin Som itu kepada Sang Koan Jin Apa jadinya akan kugunakan bujuk rayu untuk mempengaruhi jalan pikirannya Aku yakin dia pasti akan melakukannya Kau yakin akan berhasil tentu saja Aku sudah sangat memahami tabiatnya Semua tingkah lakunya sudah ku ketahui bagai melihat jari tangan sendiri Bila Sang Koan Jin menemukan gejala kurang beres hingga menaruh curiga Mana mungkin? Racun buatan benteng keluarga tong adalah racun yang hebat Siapa yang bisa merasakannya seandainya dia mengetahui rahasia ini? Aku bilang seandainya Seandainya ketahuan pun aku tidak takut Kenapa? Sebab racun yang kugunakan kali ini adalah racun hasil olahan baru Baru pertama kali ini keluarga tong mencoba menggunakan resep ini Jadi seandainya ketahuan Aku dapat menyangkal kalau racun itu bukan berasal dari keluarga tong Dia akan mempercayainya pasti percaya Pertama, dia tak punya alasan untuk mencurigai kita yang meracuninya Kedua, aku malah akan menunjukkan daftar resep racun keluarga tong kepadanya Tidak mungkin dia bakal menemukan kaitan antara resep baru itu dengan resep lama Dan yang paling penting, kurasa dia tak nanti akan merasakannya Kau tidak kelewat percaya diri aku mewarisi tabiat ini dari leluhur Loh cocong, hahaha, bagus, bagus sekali Loh cocong tertawa tergelak Aku ingin berandai-andai lagi Seandainya racun itu gagal meracuni sang keanjin Apa yang akan kau lakukan maka yang bakal mati adalah Tio Buki Kita semua tak berakal rugi apa-apa Kecuali tentu saja aku sendiri yang akan merasa menyesal sekali Kau dapat berpikir sejauh itu Hal ini menunjukkan kalau kau memang sudah matang Dapat memimpin semua persoalan yang ada Dengan perasaan gembira Loh cocong berkata Bukan saja kau telah memimpin benteng keluarga tong Bahkan dapat pula memimpin dunia yang lebih luas Tentu saja setelah berhasil memusnahkan Tai Hang Tong Loh cocong Aku tak akan membuatmu kecewa Berdasarkan semua kemungkinan yang bakal terjadi Kau percaya bukan kalau aku tak akan melupakan kepentingan umum Demi kepentingan pribadi aku percaya Tentu saja aku percaya Loh cocong benar-benar gembira Ia mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Tong Ogu dapat menangkap perasa gembira yang meliputi perasaan neneknya Dia ikut tertawa Selesai tergelak Tanyanya lagi Kapan Tong Hoat tiba di sini Aku perintahkan dia untuk berdiam Sementara waktu di dekat gedung keluarga Tio Dia harus mengawasi terus gerak-gerik Wihau Nio Dia baru kewijankan pulang Setelah yakin rencana naga Kemalap Putih telah selesai dilaksanakan Tepat sekali keputusan ini Cuma dia masih harus melakukan satu pekerjaan lagi Oh ya, pekerjaan apa bunuh Pek Giyok Kahi Pemilik pesanggerahan Kemalap Putih Tong Ogu agak tertegun Sesaat kemudian dia baru bertanya Kenapa kau anggap Pek Giyok Kahi masih ada nilainya untuk tetap dipertahankan Tong Ogu tidak segera menjawab Ia berpikir sejenak kemudian baru berkata Siapa tahu di kemudian hari kita masih butuh kemampuannya Aku rasa tak akan pernah Coba bayangkan saja Dia sudah kita beli semenjak belasan tahun berselang Tapi baru hari ini kita pakai jasanya satu kali Bahkan sebenarnya dalam urusan kali ini Kita juga tidak harus menggunakan jasanya Bukan begitu tentu saja benar Perkataan Lococong ini segera menyadarkan Tong Ogu Bahwa jalan pikiran serta kemampuan Lococong dalam menganalisa Dan mengambil kesimpulan masih sangat hebat Kemampuannya sama sekali tidak menunjukkan gejala mundur hanya karena usia Maka segera jawabnya Segera akan kukirim surat perintah Agar Tong Hoa segera melaksanakan tugas ini bagus sekali Dengan tindakan ini Maka rencana naga Kemalap Putihmu dijamin tak berakal meleset Mengerti Tong Ogu mengiakan dan segera berpamitan Dengan menulis sepucuk surat rahasia Ia perintahkan orang untuk mengirimnya melalui merpati pos Oh 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 Matahari tengah hari panasnya bukan kepalang Sedemikian teriknya Membuat sekujur tubuh Buki bermandikan peluh Sepanjang jalan Beberapa kali ia ingin berhenti untuk beristirahat Menunggu sampai matahari condong ke langit barat Baru melanjutkan kembali perjalanannya Tapi setiap kali teringat kalau tempat itu sudah tak jauh dari rumah kediamannya Dia lalu tidak memperdulikan betapa teriknya matahari untuk tetap melanjutkan perjalanan Sepanjang perjalanan Dari cerita orang-orang Ia sudah mengetahui kabar tentang kalahnya Tai Hong Tong oleh benteng keluarga Tong Ia juga tahu kalau sang keanjin telah menguasai siang keanpo Dan berada di garis paling depan untuk menghadapi Tai Hong Tong Ia sempat berpikir Keru yang akan digunakan sang keanjin untuk menghadapi serangan benteng keluarga Tong Yang begitu hebat serta memunahkan ancaman bahaya terhadap Tai Hong Tong Dia juga pernah berpikir dengan hanya mengandalkan kekuatan Sugong Xiao Hong seorang Mampukah dia mempertahankan keutuhan Tai Hong Tong? Dia tidak tahu dan tidak mampu menjawab Sekalipun ia cerdas dan terlatih baik, tetap saja ia gagal mengambil kesimpulan Dalam keadaan begini, dia hanya bisa menghadapinya selangkah demi selangkah Rumah sudah muncul di hadapannya Yang membuatnya tercengang adalah mengapa bangunan itu tak nampak terbengkalai Mengapa semuanya teratur rapi dan bersih Siapa yang masih berdiam dalam gedung keluarga Tio? Dia percaya tak akan ada orang di situ Lalu siapa yang telah membenahi bangunan itu? Dia mendorong pintu dan masuk Jawaban pun segera muncul di depan mata Wihang Nyo sedang duduk di gardu Ketika melihat Buki datang Ia segera melompat bangun dan berlarian menghampiri pemuda itu Sesuatu perasaan aneh yang membuatnya tercengang sekilas melintas di benak Tio Buki Oh 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 berjumpa dengannya Mengapa Hang Nyo tidak menampakkan rasa girang atau gembira? Bagaimana caranya ia bisa meninggalkan benteng keluarga Tong? Dia ikut berlari menyongsong kedatangan gadis itu Ia menggenggam tangan Hang Nyo erat-erat Dengan perasaan girang yang meluap-luap memanggil namanya Lalu bertanya, bagaimana caranya kau meninggalkan benteng keluarga Tong? Wihang Nyo balas menggenggam tangan Buki erat-erat Sahutnya, kita tak usah membicarakan dulu soal itu Cepat ikut aku, akan ku perlihatkan sesuatu padamu Ia segera mengajak Buki menuju ke ruang rahasia yang biasa digunakan ayahnya semasa masih hidup dulu Mereka masuk, membuka ruang rahasia, mengeluarkan buku harian dan menyerahkannya ke tangan si pemuda Buki tahu benda ini pasti sesuatu yang sangat penting Maka ia segera membuka dan membacanya Tulisan yang muncul di hadapannya adalah tulisan yang amat dikenalnya Tak heran kalau rasa haru dan sedih seketika menyergap hatinya Semakin dibaca, perasaannya semakin bergolak Akhirnya dia naik pitam, gusar sekali Dengan wajah penuh amarah dia mendungakan kepalanya dan memandang perempuan itu Dengan penuh pengertian Wihang Nyo menganggukkan kepalanya Ia berkata, pergilah untuk menyelesaikan persoalan ini Aku akan menanti di sini Segala sesuatunya kita bicarakan lagi Sekembalimu kemari Buki mengangguk dan segera beranjak pergi dari situ Perasaannya saat itu ibarat sedaskom api yang sedang membara Dengan nasu meluap dan amarah yang tak terkendali Ia segera berangkat menuju ke benteng siang keampu Rasa benci dan dendam telah menutup kesadarannya Dia seakan sudah melupakan segala sesuatu Lupa untuk menanyakan persoalan yang seharusnya ditanyakan dulu Bagaimana caranya Wihang Nyo bisa keluar dari benteng keluarga Tong Dari mana buku harian itu diperoleh? Bagaimana bisa ditemukan secara tiba-tiba? Seandainya ia tetap berkepala dingin dan memikirkan segala sesuatu dengan lebih cermat Seharusnya tak sulit untuk menemukan banyak hal yang aneh dan mencurigakan dari kata-kata Wihang Nyo Dia pasti segera akan bersangsi dan menaruh curiga atas keaslian buku harian itu Tampaknya Tong Owu sudah memperhitungkan sampai di situ Ia memperkirakan kejiwaan lawannya Setelah membaca buku harian itu Ia tahu dalam keadaan gusar dan penuh diliputi perasaan dendam Buki pasti akan segera meninggalkan tempat itu Ketika amarahnya mulai meredah Mungkin dia sudah tiba di benteng siang keampu Dan saat itu, biarpun ingin ditanyakan Segala sesuatunya sudah terlambat Seperti inilah hidup manusia di dunia Banyak kejadian memang berlangsung dalam keadaan seperti ini Dalam kobaran dendam dan benci Orang gampang terlena Lupa untuk menyelidiki dulu persoalan yang sebenarnya Lupa untuk menelitinya secara mendalam Ketika peristiwa sudah terjadi Menyesal tak ada gunanya Karena bila nasi sudah jadi bubur Tak mungkin semuanya dipulihkan kembali Seperti sedia kala Mungkin inilah yang disebut manusia dipermainkan nasib Hanya saja, kadang-kadang Kalo manusia dipermainkan nasib Bukan hanya itu Oh-oh, oh-oh-oh senja Matahari sore sudah hampir tenggelam di ujung langit Seperti di hari-hari biasa Pek Giyok Kahi mulai memasang lampu lentera Dan menggantungkannya di depan pintu Pesanggerahan Pek Giyok Tai Tiga huruf yang besar Nampak memantulkan cahaya yang terang Ketika tertimpa cahaya lentera Dengan bangga dia mengawasi sebentar Papan nama sendiri yang berwarna emas itu Baru kemudian balik ke dalam rumah Duduk di depan meja Dan mulai mengerjakan pekerjaan malamnya Menulis huruf indah Kepandainya menulis adalah yang terhebat di wilayah itu Dengan hanya menjual beberapa lembar tulisannya Ia sudah bisa hidup cukup Namun ia tak pernah merasa puas akan hasil itu Dia selalu ingin memperoleh uang lebih banyak lagi Dia memang butuh uang banyak Karena ia perlu memiliyai semua kesenangannya Kesenangan yang memerlukan uang Seperti koleksi barang antik Menikmati wanita cantik Membeli pakaian mewah Oleh sebab itu mau tak mau Dia harus mengkhianati Tai Hong Tong Diam-diam bekerja sebagai matemat Benteng keluarga Tong Membuat buku harian palsu Untuk benteng keluarga Tong Tong Hoa telah menghadiahkan uang Sebanyak 100 tahil perak Dia harus pergi merayakannya Pergi menikmatinya Dan dia memang berniat begitu Hanya saja karena malam belum menjelang tiba Maka ia belum berangkat Ia senang akan malam yang sepi Dengan cahaya lentera yang benderang Meneguk secawan arak Menikmati 2-3 macam hidangan Didampingi 1-2 orang gadis cantik Hal semacam inilah merupakan Kesenangannya yang paling utama dalam hidupnya Malam ini Dia pun berencana untuk menikmati Hiburan semacam itu Untuk menunggu datangnya waktu Ia mulai menulis berapa huruf Sedang asyik menulis Mendadak ia menghentikan titnya Mendongakan kepala dan menjerit kaget Ternyata Tong Hoa sudah berdiri di hadapannya Mengawasi wajahnya dengan sekulung senyuman Sejak kapan Tong Hoa muncul di situ? Ia sama sekali tidak merasa apa-apa Kejadian semacam ini belum pernah dialaminya sejak dulu Biasanya asal ada langkah kaki mendekat pintu gebang Ia pasti akan mendengarnya Sekalipun perhatiannya sedang terpusat untuk menulis uruf Ia tetap akan menghentikan gerakan pitnya Bangkit berdiri dan menyambut kedatangan tamunya Kunci sukses bagi seorang penjuar jasa adalah keramah tamahan dan sikap yang hormat Dia tak ingin tamunya menunggu terlalu lama Tapi hari ini Ternyata ia tidak mendengar suara langkah kaki Tong Hoa Mungkinkah lantaran dia kelewat gembira? Kelewat bangga? Buru-buru dia bangkit berdiri Ujarnya kepada Tong Hoa sambil tertawa Tong Kong Cu Ada keperluan benar Tong Hoa mangguk berulang kali Apa yang harus ku lakukan sederhana sekali Aku percaya setiap orang dapat melakukannya Oh ya? Apa maksud Tong Kong Cu? Aku tidak paham Jelasnya Aku hanya ingin kau melakukan tiga kata saja Tiga kata? Menulis buku harian? Lagi-lagi menulis buku harian bukan lalu Segera pergilah mati Segera pergilah mati Pek Gio Kahi Seakan tidak paham dengan kata-kata itu Dia mengulang sekali lagi kata-kata itu Dengan nada yang lebih berat Aku inginkah segera pergi mampus Dengan sangat terperanjat Pek Gio Kahi mundur selangkah Matanya terbelalak lebar Diawasinya wajah Tong Hoa tanpa berkedip Apa kau bilang mampus? Aku menyuruh kau segera mampus Belum mengerti paras muka Pek Gio Kahi Berubah hebat Badannya gemetar keras Terbata-bata Ia bertanya Kenapa alasan tua semacam ini pun Tidak kau pahami? Tentu saja untuk melenyapkan saksi Dan membungkam mulutmu Untuk selamanya melenyapkan saksi Dan membungkam mulutku Sudah sekian tahun aku bekerja Untuk kalian Pernahkah ku bocorkan rahasia Penting kalian belum pernah Mengapa mulutku harus dibungkam Sebab kejadian apapun Pasti ada yang pertama kali Kami tak bisa menduga Atau meramalkan semua persoalan yang ada Ini namanya sedia payung Sebelum hujan aku Kau tak usah banyak bicara lagi Aku amat menyukaimu Tapi aku harus melaksanakan Perintah yang ku terima Sekarang kau akan menghabisi nyawamu sendiri Atau mendadak Pek Gio Kahi Menyambar pip yang ada di meja Dan melemparkannya ke arah Tong Hoa Pada waktu yang sama tubuhnya Berputar cepat ke belakang Kemudian kabur secepat-cepatnya Meninggalkan tempat itu Tampaknya Tong Hoa sudah menduga Sampai ke situ Ia segera bergerak cepat Melintangkan tubuhnya ke samping Begitu lolos dari sambitan pena Secepat anak panah yang terlepas Dari busurnya Ia menerkam ke muka Pedangnya disodokan ke depan Lalu ditarik ke belakang Semburan darah segar segera Memancar keluar dari punggung Pek Gio Kahi Tanpa bersuara tubuhnya roboh Tersungkur di atas tanah Tong Hoa membalikan badan Mengambil selembar kertas Dari atas meja Membersihkan noda darah Yang membasai ujung pedangnya Lalu sambil menyarungkan Kembali senjatanya Ia berjalan keluar Meninggalkan pesanggerahan kemala putih Oh 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 nasib selalu mempermainkan manusia Mendingan manusia Kata ini memang aneh Tapi begitulah kenyataannya Mimpi pun Tong Hoa tidak menyangka Kalau perhitungan dan perkiraannya kali ini meleset jauh Dia tak mengira telah melakukan kesalahan besar Dalam anggapannya Tusukan maut yang dilancarkannya Pasti telah merenggut nyawa Pek Gio Kahi Dia keliru besar Tapi kalau mesti berbicara jujur, kesalahan ini tak bisa dibebankan ke pundaknya seorang. Manusia semacam Pek Gio Kahi adalah manusia langka, belum tentu dalam 10 ribu orang terdapat satu orang seperti dia. Orang biasa jantungnya terletak di sebelah kiri, maka tusukan yang dilancarkan Tohoa tadi, seperti pada umumnya, dihunjamkan ke dada kiri Pek Gio Kahi. Sayang dia tak menyangka, kalau Pek Gio Kahi punya kelainan, letak jantungnya tidak di sebelah kiri tapi lebih bergeser ke arah kanan. Oleh sebab itu tusukan tersebut sama sekali tidak membuatnya tewas seketika. Pek Gio Kahi pun terhitung manusia cerdik, begitu kena tusukan pedang, tubuhnya langsung tersungkur ke tanah dan pura-pura mati. Menanti berapa saat kemudian, setelah yakin Tohoa telah pergi jauh, dia baru berusaha merangkak bangun. Dia tahu sudah kehilangan banyak darah, walaupun tusukan tersebut tidak membuatnya tewas seketika, namun dengan kondisi luka seperti ini, biarpun Tabib Hoa tuh hidup kembali belum tentu nyawanya bisa diselamatkan. Maka dengan langkah sempoyongan dia merangkak masuk ke dalam kamar tidurnya, membuka peti rahasianya dan mengambil keluar buku asli yang diserahkan Tohoa kepadanya. Memang begitulah kebiasaan yang dia lakukan selama ini, setiap kali selesai melaksanakan satu tugas, ia selalu menyimpan bahan aslinya ke dalam peti rahasia. Baginya, menyimpan sedikit bukti akan lebih menguntungkan, siapa tahu suatu ketika akan diperlukan, seperti halnya sekarang, kalau Tohoa pihak denteng keluarga Tong bersikap keji terlebih dulu, tentu saja dia akan menghadapi pengkhianatan ini dengan tindakan tidak setia kawan. Setelah mengambil keluar buku asli, tanpa sempat lagi membalut lukanya, dengan menahan rasa sakit yang merasuhah hingga ke tulang, ia berjalan keluar meninggalkan pesanggerahan Pek Giyok Tai. Dia berjalan dan berjalan terus hingga tiba di gedung keluarga Tio, setiap kali jatuh terjerembak, dia merangkak bangun dan berjalan lagi. Akhirnya ketika tiba lebih kurang satu kaki dari pintu gerbang gedung keluarga Tio, dia tak sanggup menahan diri lagi, belakang tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Tapi ia berusaha merontak terus, seinci demi seinci dia merangkak terus, tangannya sudah meraih hujung pintu gerbang, tapi sayang tenaganya sudah lenyap tak berbekas, kelima jarinya mengendor dan akhirnya terjatuh ke tanah bagaikan segenggam pasir. Meskipun begitu, tangan kirinya masih tetap mengenggam kitab asli itu, memegangnya erat-erat. Tong Hoa telah kembali ke tempat penginapannya, memesan sayur dan arak dan menikmatinya seorang diri, dia harus merayakan kemenangan dan keberhasilan yang telah diraihnya. Selama berada di benteng keluarga Tong, dia selalu ingin untuk meraih posisi yang lebih tinggi. Dia tahu, tidak mungkin baginya untuk menempati posisi yang diduduki Tong Hoa saat ini, sebab tampaknya Loh Cocong amat menyayangi Tong Hoa. Di samping itu, Tong Hoa memang berbakat menjadi seorang pemimpin, memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan Tong Hoa? Dia berpendapat, kemampuannya sendiri masih jauh melebih kemampuan orang itu, jadi sepantasnya bila posisinya berada jauh di atas posisi Tong Hoa. Setelah berhasil menjalankan siasat naga kemalap putih ini, sekembalinya ke benteng nanti ia berencana untuk memamerkan jasa dihadapan Loh Cocong. Siapa tahu si nenekmu yang jadi senang dan mengutusnya untuk menjalankan tugas penting lainnya. Bila hal ini terjadi, sudah pasti ia akan semakin terpandang. Terhadap kemampuannya, ia selalu merasa bangga dan percaya diri. Maka cawan pun diisinya penuh-penuh, kemudian sekali teguk dihabiskan seluruh isi cawannya. Ketika meletakkan kembali cawannya ke meja, mendadak suatu perasaan tak tenang melintas dalam hatinya. Mengapa perasaannya tak tenang? Ia tidak tahu pasti, sambil menggenggam cawan araknya dia mulai berpikir dengan seksama. Ia mulai membayangkan kembali semua tingkah lakunya selama ini, dimulai dari melaksanakan siasat naga kemala putih. Setiap langkah yang telah diperbuat kembali diingat dan dibayangkan secara cermat. Dia ingin tahu adakah kesalahan yang telah dilakukannya. Lebih penting lagi adalah mencari tahu persoalan apa yang tiba-tiba membuat perasaannya tak tenang. Tapi, perasaan tak tenang tetap berkecambuk dalam benaknya. Mengapa bisa begitu? Tiba-tiba ia melompat bangun. Ah benar. Dalam hal ini tidak boleh ada kesalahan yang dia lakukan. Sekarang dia teringat, ternyata ada satu hal dia telah lakukan secara ceroboh. Setelah menghabisinya wapet, Giyok KHI, seharusnya ia menggeledah tubuh mayat itu serta seluruh bangunan rumahnya. Ia tak boleh membiarkan naskah asli rencana naga kemalap putih terjatuh ke tangan orang lain, apalagi kalau sampai jatuh ke tangan orang Tai Hong Tong. Kematian Pek Giyok KHI pasti akan menimbulkan kegemparan, orang-orang Tai Hong Tong pasti akan menggeledah seluruh isi rumah, mencari barang-barang peninggalannya untuk mencari tahu sebab musabab terjadinya pembunuhan ini. Andai kata Pek Giyok KHI belum memusnahkan naskah asli tersebut, bukankah siasat naga kemalap putih terancam gagal dan berantakan? Benar. Ternyata disinilah letak kecerobohan yang membuat perasaannya tidak tenang. Buru-buru dia keluar dari kamar dan segera berangkat menuju ke pesanggerahan Pek Giyok Tai dengan langkah cepat. Ketika hampir tiba, hatinya mulai tenang. Sebab di depan pintu pesanggerahan Pek Giyok Tai tidak ditemukan sesosok bayangan manusia pun. Jika mayat Pek Giyok KHI ditemukan orang, kabar berita ini pasti akan tersebar dalam waktu singkat. Di depan pintu gerbang pesanggerahan kemalap putih pasti akan dikerumeni orang-orang yang ingin tahu, datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi kini tak seorang pun kelihatan, tandanya kematian Pek Giyok KHI belum diketahui orang. Sungguh kebetulan sekali. Dengan langkah lebar Tong Hoa masuk ke dalam pesanggerahan kemalap putih, tapi ia tertegun, berdiri terperangah di depan pintu. Bukankah mayat Pek Giyok KHI roboh tersungkur di tempat itu? Tapi sekarang, kecuali bercak darah yang masih mengenangi lantai, mayatnya sudah hilang tak berbekas. Ia melihat bercak darah itu mengenangi lantai di depan pintu hingga ke ruang dalam, buru-buru dia ikuti bercak darah itu hingga masuk ke dalam kamar Pek Giyok KHI, kemudian dia pun menyaksikan sebuah peti yang penuh bercak darah, sebuah peti rahasia. Selaka pekitnya di dalam hati, buru-buru dia lari keluar dan menelusuri jalan yang penuh dengan bercak darah, mengikuti terus hingga tiba di depan pintu gerbang gedung keluarga Tio. Sekarang ia sudah tahu apa yang telah terjadi, tampaknya Pek Giyok KHI dengan membawa naskah has telah mendatangi gedung keluarga Tio dan bermaksud menyerahkannya ke tangan Wihang Niu. Tapi perasaan hatinya kini sudah jauh lebih tenang, karena ia sudah menemukan mayat Pek Giyok KHI, mayat itu terkapar di depan pintu masuk. Dia menghampiri mayat itu, membolak-balikan badannya dan menggeledah seluruh isi saku Pek Giyok KHI. Namun tak ada yang ditemukan. Ia mulai keheranan, tercengang, kenapa tidak ditemukan sesuatu apapun? Sekali lagi digeledahnya seluruh saku mayat itu, tetap tidak dijumpai sesuatu apapun. Dia mencoba memeriksa keadaan di sekelilingnya, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda kalau ada orang yang pernah mendatangi tempat itu. Lalu, apakah artinya dia sudah memusnahkan naskah asli itu sejak awal? Berarti tujuan kedatangannya adalah untuk mencari Wihang Niu dan menuturkan kejadian yang sebenarnya, ataukah mungkin naskah asli itu sudah keburu diambil seseorang? Untuk beberapa saat Tong Hoa berdiri sangsi, dia tak berani mengambil kesimpulan apapun. Menurut perkiraannya, sepertinya Wihang Niu belum tahu kalau di depan rumahnya terkapar sesosok mayat. Bila dia tahu ada kejadian seperti ini, dengan tabiatnya, sudah pasti jenazah tersebut akan segera dikuburnya atau menyuruh orang untuk menggotongnya pergi. Tak nanti dia membiarkan mayat itu tetap terbaring di sana. Dalam hal ini dia merasa sangat yakin. Itu berarti naskah aslinya telah diambil oleh seseorang yang kebetulan lewat tempat itu. Dia berpendapat perkiraannya paling mendekati kebenaran. Gedung keluarga Tio terletak sedikit di luar kota, jarang orang berlalu lalang di sana. Selama berapa hari tinggal di situ, belum pernah ia menyaksikan banyak orang yang lewat di sekitar sana. Satu-satunya yang bisa membuat dia agak tenang adalah hasil perkiraannya. Tampaknya Pek Gio Kahi datang ke sana untuk menuturkan kejadian yang sebenarnya kepada Wihang Nioh, tapi ketika tiba di depan pintu dia sudah tak sanggup bertahan lebih jauh hingga akhirnya tewas di situ. Lalu, apa yang terjadi dengan peti rahasia itu? Ia tak berhasil menemukan sebuah benda berharga pun dari saku Pek Gio Kahi, tapi mengapa dia membuka peti rahasianya? Sengaja mengatur perangkap untuk menipunya? Pek Gio Kahi pasti sudah menduga kalau dirinya bakal balik lagi ke sana, dia pun khawatir dirinya belum tentu bisa mencapai gedung keluarga Tio sehingga menggunakan jurus tersebut untuk mengacaukan jalan pikirannya. Tong Hoa sama sekali tak yakin. Dengan perasaan was-was, dia meloncat ke atas atap rumah lalu memeriksa sekeliling bangunan itu. Ia menyaksikan cahaya lentera masih bersinar terang di balik kamar Wihang Nioh, tanda bahwa dia masih ada di dalam. Setelah memeriksa keliling sejenak, dia lalu melompat turun, menyeret mayat Pek Gio Kahi kebalik semak melukar kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan seperti ini dia hanya bisa pasrah pada nasib. Kembali ke dalam kamarnya, Tong Hoa menghabiskan sepoci arak.